Halo, salam otomatik para sobat dimanapun Anda berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu Cara melakukan pengecekan pada modul EPS mobil Honda Sebelum melakukan penggantian pada modul EPS atau driver motor Dinamo EPS ini Ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu Apakah modul ini dalam keadaan baik atau keadaan rusak atau tidak normal Karena penyebab setir berat, indikator menyala itu biasanya banyak faktornya Bisa dari sensor torku, bisa dari speed sensor, bisa juga dari modul itu sendiri yang tidak bekerja Atau karena tegangan baterai yang drop Ini unit Honda City tahun 2006 Dengan trobel setir berat Dan indikator EPS Gambar setir itu yang kuning Nah itu terus menyala Dalam kondisi mesin dihidupkan Yang seharusnya dalam kondisi normal Saat mesin dihidupkan Indikator gambar setir harus mati dan setir terasa ringan Dan sebelum saya melakukan penggantian pada modul EPS atau driver dinamo EPS ini Di sini sebelumnya saya akan menunjukkan pada teman-teman Bagaimana cara mengeceknya Cara menentukan driver atau modul EPS yang masih berfungsi dengan baik Dan yang tidak berfungsi dengan baik Untuk mulai melakukan pengecekan Dan sebelumnya kita harus tahu dulu Wearingnya Ini yang hitam adalah Masa atau ground Negatif ke body Dan yang putih setri biru Ini adalah B plus langsung dari aki Melalui Vius atau sekring EPS Dan yang putih polos Dan merah Ini adalah Output menuju ke dinamo EPS Yang ada di rekstir Kemudian Untuk bagian ini Adalah kabel yang dari sensor Torku Dan speedometer Speed sensor Dan dari Perangkat Yang lain Yang pertama Setelah kita ketahui pinnya Kemudian Kita pastikan dulu B plus nya Harus ada Ini dalam kondisi Mesin hidup Atau mesin mati Harus ada Karena ini Posisinya B plus Standby Kemudian Kita akan melakukan Pengecekan Di Dua kabel ini Kabel merah Dan kabel putih Dengan Menggunakan Multitester Disini Saya lakukan Dengan Multitester Digital Karena Yang analog Tidak ada Saya punyanya Digital Jadi nanti Teman-teman Silahkan Disesuaikan Saja Disini Multitester Dites pada Volt DC Volt Dan pada Kondisi mesin Dihidupkan Jadi mesinnya Harus posisi hidup Dan disini Kita Mulai Putar Setirnya Bisa ke kanan Bisa ke kiri Dan silahkan Diamati Disini Hanya Menunjukkan Mili Volt Mili Volt Bisa dilihat Mili Volt Bukan Volt Mili Volt Itu yang artinya Setara dengan Nol Volt Tidak ada Tegangan yang keluar Dalam satuan Volt Jadi hanya Mili Volt Ini Modul Bermasalah Atau bisa Dikatakan Modulnya Rosak Dan kalau teman-teman Menggunakan Multimeter Yang Analog Itu Jarumnya Tidak akan Bergerak Naik Sama sekali Dan disini Saya akan Melakukan Penggantian Dengan Modul EPS Yang Normal Dengan Number 4 Yang Sama Dengan Pin Yang Sama Jadi Usahakan Kalau Mengganti Modul EPS Ini Gunakan Dengan Pengganti Yang Sama Persis Karena Kalau Number 4 Berbeda Sekalipun Pin Sama Itu Pastinya Jipnya Programnya Berbeda Jadi Sensor Sensor Lainnya Itu Pasti Berbeda Tidak Sama Untuk Sensor Bagian Torku Dan Lainnya Dan Ini Setelah Saya Lakukan Penggantian Jadi Ini Yang Normal Sudah Terpasang Sudah Terpasang Kemudian Dilakukan Pengetesan Seperti Tadi Ini Adalah Bawaan Asli Mobilnya Yang Sudah Mengalami Kerusakan Jadi Disini Dipin Ini Putih Sama Merah Ini Kita Tancapkan Lagi Multimeternya Dan Nanti Silakan Dilihat Dengan Sekesama Ini Harus Menunjukkan Voltase Bukan Millivolt Jadi Seperti Pengukuran Berikut Ini Multitester Saya Pasangkan Terlebih Dulu Dan Ini Posisi Mesin Masih Dalam Keadaan Belum Dihidupkan Masih Mati Disini Kita Lihat Di Multitester Ini Masih Millivolt Belum Menunjukkan Tegangan Dan Kemudian Selanjutnya Mesin Dihidupkan Dan Itu Indikator EPS Sudah Padam Dan Setir Menjadi Ringan Ini Karena Sudah Dilakukan Penggantian Di Modul EPS Dan Sekarang Bisa Dilihat Ini Tegangannya Mulai Muncul Dengan Satuan Volt Jadi Bukan Millivolt Tapi Volt Ini Tegangan Antara 3 Sampai 13 Volt Jadi Kalau Menggunakan Multitester Yang Analog Itu Jarumnya Akan Bergerak Naik Baik Itulah Tadi Cara Melakukan Pengecekan Pada Modul EPS Pada Mobil Honda Dengan Menggunakan Multimeter Jadi Caranya Cukup Sederhana Sekali Baik Cukup Sampai Disini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Membutuhkan Dan Yang Kurang Jelas Silahkan Bisa Ditanyakan Di Komentar Seperti Biasanya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Terima kasih telah menonton